Hai guys, kenalin nama saya Timo, saya pemain basket di THB 2016 Hal apa aja yang udah dilakuin Kodiki dalam hidup saya? Ya sebenernya banyak ya, tapi menurut saya yang penting itu, yang salah satu yang paling penting itu Kodiki selalu mengerikan kita buat buang sampah pada tempatnya Misalnya kayak selesai tanding, selesai latihan, Kodiki itu selalu menyerti Mungkin itu hal kecil ya, dan mungkin orang-orang juga masih belum buang sampah pada tempatnya Tapi itu tuh mungkin hal kecil yang sangat berdampak buat orang sekitar dan bahkan negara Apalagi sekarang tuh lagi banyak berita tentang limba laut Nah kalau misalnya kita semua bisa buang sampah pada tempatnya Itu tuh pasti ngebantu negara dan bahkan dunia ini jadi lebih baik guys Gue Yuda dari THB Gue pertama kenal Kodiki itu mungkin tahun sekitar 2014 Tapi gue pertama kali dipegang Kodiki, dilatih Kodiki itu dari tahun 2015 Nah hal-hal yang gue dapet dari Kodiki itu gue singkatin aja sih jadi dua hal Itu hal di dalam lapangan basket sama hal di luar basket Nah kalau yang hal yang di dalam lapangan basket itu Pasti banyak banget lah, banyak banget yang Kodiki ajarin ke gue Dari segi offense maupun defense Tapi yang paling gue rasain Kodiki itu ngajarin gue untuk jadi pemain yang lebih dewasa Dalam mengambil keputusan Nah kalau misalkan untuk dalam segi di luar lapangan Kodiki ngajarin gue untuk jadi orang yang pertama berkomitmen Terus yang kedua tanggung jawab Terus yang ketiga tetap rendah hati mau gimana pun kondisinya Kodiki ngajarin gue tuh bukan kayak ngajarin ngasih tau gue harus komitmen Harus tanggung jawab, bukan Kodiki ngajarin gue dengan cara ya Gue ngeliat perilaku dia Gue ngeliat apa yang dia lakuin Nah gue simpulin tuh Kodiki itu orangnya sangat komitmen, sangat tanggung jawab dan sangat rendah hati So, he changed my life Menurut saya, orang itu kenapa bisa ditambah di hidup saya Dia itu selain bisa ngedidik di basket, dia ngedidik juga di hidup Terutama dia tuh tidak menghalalkan segala cara untuk menang Jadi dia percayakan prosesnya Gimana kita jalanin dia Dan yang terakhir, kita emang harus benar-benar kerja keras Gak bisa ngandelin kayak Oh, saya jago sendiri gak bisa tetap ngandelin tim Yang terakhir, buat dia tuh detail Masalah detail, dia bagus sekali Itu yang berubah bedanya pelatih yang lain dengan waris Menurut saya, selama saya basket di hidup saya Tetap dia masih jadi pelatih yang terbaik Gila, keren banget ya Testimoni dari teman-teman adik-adik saya di THB sekarang Dari Yuda, Timo, dan Firdan Terima kasih untuk videonya Oke, biar kalian gak penasaran Kita langsung aja tanya-tanya ke Riki Langsung, check it out Saya tuh kan senang quotes ya Basable quotes Salah satu quote itu quotes yang pernah saya baca yang awal-awal Pertama kali itu Kayak gini quotesnya Jika kita bekerja cukup rajin dan cukup tekun Pasti kita akan berhasil Karena This work is full of average person Nah Mungkin dari situ Dari situ yang buat saya motivasi Untuk saya bekerja Melakukan sesuatu tuh lebih keras dan lebih lama dibanding orang lain Jadi kalau ditanya resepnya kenapa saya bisa berhasil Ya mungkin karena itu Karena saya lebih 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 ngotot Lebih usaha lebih banyak Lebih Lebih lama Dari yang lain Mungkin itu menurut saya Salah satu kunci Kenapa Saya bisa disebut Ya relatif berhasil Jadi kunci pertama Bekerja keras lebih dari orang lain Itu yang saya rasain sendiri Karena saya lihat sendiri Bayanginnya saya PON 2012 Jawa Barat waktu itu udah 16 tahun gak juara PON Gak dapet medali emas PON 2012 Saya udah mulai latihan dari 2008 Gila 4 tahun untuk persiapan PON 2012 Saya gak tau kota lainnya Tapi menurut saya Kita udah melakukan bagian kita dengan baik Kita udah kerja keras Menurut saya lebih dari orang lain lah 4 tahun Persiapan untuk PON 2012 Dan akhirnya kita dapet medali emas waktu itu 2012 Itu saya ngeliat sendiri sih Terus Soal kerja keras Apa yang saya ingat dari Ko Riki Tentang quotes juga Tadi Ko Riki bilang suka quotes Dia bilang gini If you think practice is boring Try sitting on bench Jadi Selalu ngomong gitu Jadi Kalau kamu pikir Latihan itu membosankan Coba deh kamu duduk di bench Lebih bosen mana gitu Lebih bosen duduk di bench pasti Jadi kalau misalnya kita pikir Ah Latihan males gitu Coba kamu deh duduk di bench Lebih males lagi kan Makanya kalau gak mau duduk di bench Latihan supaya kamu bisa main yang bagus Gitu Ada dua tokoh Yang boleh dibilang Jadi tolong ukur saya Untuk saya bisa Sampai sekarang ini Yang pertama Pelatih Amerika John Wooden ya Pelatih legendaris Saya kan cukup banyak baca-baca buku tentang dia Dan yang membuat saya kagum Dan jadi contoh buat saya Role model itu Karena dia selalu berpikir Bagaimana caranya Transform life Of his player Jadi bukan semata-mata Ngajarin basketnya aja Tapi justru Bagaimana merubah Hidup dan karakter Dari para pemainnya Sehingga menjadi lebih baik Itu bener-bener menyentuh Buat saya Terus tokoh berikut Rekan saya dulu Waktu pertama kali saya Mulai ngelatih basket di Bandung Udah meninggal Almarhum Almarhum Saya panggilnya Abang Namanya Sandi Gunawan Dan disana dia Saya juga belajar sangat banyak Bagaimana basket itu Bukan cuma masalah Teknis Menang Kalah Hal-hal Yang dilapakan aja Tapi jauh lebih dari itu Gimana kita Harus tahu Karakter pemain Bangun hubungan yang bagus Dengan pemain Memperhatikan pemain Hal-hal seperti itu Yang ternyata Pada akhirnya Itu yang menurut saya Kunci Supaya satu tim Bisa berhasil itu Dengan punya relasi Yang baik dengan pemain Dan kita Ngejarnya itu bukan Untuk Hal teknik pemain aja Tapi bagaimana Ngebangun karakter pemain itu Dan pada akhirnya Mudah-mudahan bisa Merubah hidup dia Itu Dari Ko Riki sama Abang Sandi Dulu gitu Relasi antara Pelatih sama pemain Memang kita di dalam lapangan Kadang-kadang kita dimaki-maki Kadang-kadang dimarah-marahin Kadang-kadang juga ditempeleng Saya inget dulu Tapi di luar lapangan Mereka membangun relasi dengan saya Sangat-sangat baik gitu Sampai-sampai Selalu ngingetin Saya gitu Udah kayak anak sendiri lah Ngingetin saya untuk nabung Dulu dari gaji Langsung diminta Diambil gitu Supaya saya nabung gitu Sengaja Tiba-tiba saya Dari tabungan saya Eh Udah ada tabungan nih Gitu Terus saya inget sekali gitu Saya Waktu bermain saya Sebagai anak muda Kurang gitu Dulu waktu SMA Saya pengen main Sama temen-temen semua Tapi saya ngerasa Saya latihan terus Saya ditanyain terus Ancana itu pengen main Pengen itu Tapi gak bisa karena Saya harus latihan Saya diperhatiin gitu Sampai akhirnya Sekarang gitu Saya sadar gitu Aduh dulu Kalau misalnya saya Memilih untuk main Sama temen-temen Saya belum tentu Ada di saat ini Sekarang gitu Jadi Saya bersyukur banget lah Mereka Menjaga relasi yang baik Dengan saya di luar lapangan Jadi Filosofi saya dalam melatih Itu adalah untuk Menggunakan bola basket Sebagai satu kendaraan Untuk membentuk karakter Dan pada akhirnya Merubah Hidup Transform lives Para pemain Jadi Saya dari dulu percaya Kalau kita Ingin membentuk Pemain basket yang bagus Kita harus Bentuk dulu karakternya dengan bagus Saya yakin Pemain dengan karakter yang bagus Pasti akan menjadi Pemain basket yang bagus Tapi tidak berlaku sebaliknya Keren sih filosofinya ya Pemain dengan karakter yang bagus Tentu akan membantu dia Menjadi pemain basket yang bagus Tapi tidak berlaku sebaliknya Keren banget sih Saya jadi ingat kata-kata dia Soal dulu Ngomong ke kita semua Anak-anak ITHB Saya seneng Kalau kalian Menjadi pemain basket yang bagus Tapi saya lebih seneng Kalau kamu menjadi manusia yang bagus Jadi Alangkah lebih baiknya kita jadi Jadi manusia yang bagus gitu Jadi pemain basket bagus mah kecil Itu suatu saat Bakal dilupain orang Prestasi kamu Kamu juara ini Juara itu MVP apa Apapun itu Akan dilupain orang Tapi ketika kamu berkarakter Kamu berdampak bagi orang banyak Kamu pasti akan dikenang gitu Jadi Itu sih yang penting Karakter Baru Teknik dan lain-lain Harapan saya terhadap semua pemain yang pernah kerjasama dengan saya Tentu saja Saya berharap mereka bisa jadi Manusia yang baik Manusia yang berhasil Di bidang Semua bidang Bukan cuma di basket saja Itu saya akan Cukup sedih Kalau mereka berhasil Hanya di basket Tapi di luar basket Mereka tidak berhasil Saya ingin mereka punya karakter dan nilai yang baik Yang mereka pelajari selama mereka di basket Dan bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari Saya pernah bilang gini ke pemain-pemain saya Kalau kalian berhasil jadi juara di basket itu keren Tapi kalau kalian berhasil jadi juara di hidup Itu jauh lebih keren Kalau kalian berhasil jadi juara di basket itu keren Tapi kalau kalian berhasil jadi juara di hidup Itu jauh lebih keren Teknis sih menurut saya yang pertama harus master the fundamental Mungkin kelihatannya sepele Tapi menurut saya sih Kita di Indonesia itu cukup banyak kertinggal Dari segi fundamental dengan negara-negara yang basketnya maju Masalah detail Kita seringkali abai terhadap detail-detail Itu yang menurut kita kecil atau tidak penting Padahal itu yang membedakan Antara pemain yang bagus dengan pemain yang luar biasa Selanjutnya tentang karakter ya Menurut saya karakter juga penting Jadi gimana seorang pemain bisa siap di level pro Kalau dia punya mentalitas pemenang Dia berarti harus ekstra Komitmen dia Terus kerja keras dia Dan disiplin dia Jadi itu baik lagi ke masalah karakter seorang pemenang Bener banget sih apa yang dibilangin sama Koryi Tentang fundamental dan karakter Untuk mempersiapkan diri main di Liga Pro Karena saya merasa sendiri gitu Fundamental terutama ya Beberapa pengalaman saya Saya ke luar negeri Kemarin ke Serbia Tese gitu Saya menggaris bawahi fundamental Memang penting sekali gitu Dan kekurangan kita banget gitu Kadang-kadang Kita pengen melompati proses fundamental ini Karena latihan fundamental itu Latihan paling membosankan gitu Kita udah pengennya tuh Shooting begini Pengennya dribble aneh-aneh gitu Tapi kita lupa fundamental kita Kuda-kuda kita Stance kita Yang bagus kayak gimana Sebelum melakukan dribble Sebelum passing Sebelum shooting Langkahnya sebelum shooting Itu yang paling penting Karena saya ngerasain sendiri gitu Ketika di Indonesia Mungkin saya masih bisa Waduh Kayak jago gitu ya Ngelewatin orang Dribble sana sini Kayak jago gitu Tapi udah main Keluar gitu Aduh susahnya setengah mati gitu Karena Bukan hanya kita kalah tinggi badan Tapi kalah juga fundamental gitu Jadi Menurut saya untuk Temen-temen yang Akan berlagak ke Pro nanti Mumpung masih muda nih Belajar fundamental yang bagus gitu Karena itu penting Gak usah dribble aneh-aneh Dribble aneh-aneh Karena Mungkin kepake ke beberapa hal kecil Tapi gak selamanya bakal kepake sih Kata saya Yang paling penting fundamental Terus karakter juga gitu Soal tadi Bagaimana kita latihan Bagaimana kita disiplin Bagaimana kita tanggung jawab Itu juga penting Untuk main di Liga Pro gitu Kenapa saya belum Masuk ke Pro Saya merasa Belum waktunya saja gitu Jadi Menurut saya sih Ada beda Di antara level Yang saya sekarang Deluti Dengan di Pro Jadi kalau di Pro itu Bayangan saya itu Lebih ke arah Menang atau kalah Jadi Segi pembinaannya itu Masih Masih sedikit Jadi saya merasa Belum waktunya saja Tapi nanti Satu saat Kalau misalkan Kesempatannya ada Dan kondisi yang memungkinkan Saya sih tertarik Untuk ke Pro Fokusnya itu Bukan cuma sekedar Menang atau kalah Dalam pertanyaan basket Tapi ke develop Pemain baik dari segi Dari segi tekniknya Dan segi karakternya Itu yang Salah satu mimpi saya nantinya Jadi kalau saya memang analogikan ya mah Ada dua tipe pelatih gitu Ada pelatih yang melatih Membina pemain Sama ada pelatih yang Melatih bibit jadi gitu Jadi itu Ko Riki itu Di tipe yang ngebina gitu Jadi passionnya dia Bukan melatih Pemain yang bibit-bibit Jadi nih Tapi dia ngebina Pemain dari 0 Sampai ke 75% Nah istilahnya Nah nanti setelah 75% Sampai 100% Itu diambil Sama pelatih-pelatih profesional Jadi Pelatih pemain yang dari Bibit-bibit Udah bagus ini Jadiin pemain jadi Oleh pelatih-pelatih profesional Kalau Ko Riki Lebih punya passion Di bagian yang bawah gitu Dari ngebina Dari 0 Sampai jadi 75% Gitu Nah itu dia Hasil obrolan Dan tanggapan saya Tentang Ko Riki Gimana? Keren ya Ko Riki ya Filosofi Terus Didikan-didikan dia Keren-keren sih Nah tadi kan kita udah Dengar tes sistem ini Dari adik-adik kelas Saya yang masih Sekarang masih dipegang Sama Ko Riki Sekarang saya juga Mau ngasih video Testimoni dari Para alumnus Didikan-didikannya Ko Riki Halo guys semua Nama gue Alvin Buat gue Ko Riki itu adalah Orang yang Paling berjasa Dalam hidup gue Terutama membentuk Karakter gue Untuk gimana gue hidup Ada banyak hal Yang menurut gue Nggak bisa gue pelajari Dari sekolah Tapi gue bisa pelajari Waktu gue hidup Bersama dengan Ko Riki Jadi Ko Riki orang paling berjasa Dia juga orang yang Bisa dibilang Berjasa untuk bisa Menyekolahkan gue Dan Satu hal penting Yang bener-bener saya Sadar bahwa Ko Riki itu Nggak hanya sekedar Melatih basket Tapi melatih di kehidupan saya Dia ngajari saya Bagaimana memberi Bagaimana nabung Bagaimana disiplin Bagaimana integritas Dan Hingga hari ini Saya sadar bahwa Gue sama sekali Nggak mau jadi orang rata-rata Ko Riki dulu selalu bilang bahwa Jangan jadi mediocre Harus ada di atas rata-rata Dan itu yang gue pelajari So Buat gue Testimoni untuk Ko Riki Gue sangat bersyukur Kalau di hidup gue Pernah Bersama sama Ko Riki Itu aja sih dari gue Thank you Di mata saya Orang yang paling berjasa Dalam hidup saya Di dalam basket Maupun di luar basket Satu hal yang saya ingat Perkataan beliau Dia tuh kalau Sangat sedih Kalau misalkan Anak didiknya Cuma berhasil Di bidang basket Di luar basket Dia tidak berhasil Saya cuma mau bilang Terima kasih banyak Buat Koko Atas didikannya Sampai sekarang Saya bisa seperti ini Sehat selalu ya Kok Ko Riki adalah Salah satu orang yang Mempunyai dampak Sangat besar Dalam hidup saya Dia yang membantu Membentuk karakter saya Dia yang membantu Menuntun jalan hidup saya Saya bersyukur Kerjasama saya Dengan Ko Riki Banyak menghasilkan Prestasi di bola basket Tapi yang paling saya syukuri Adalah Mengenal dia Membuat hidup saya Menjadi lebih baik Mengenal dia Menuntun saya Untuk menjalani hidup yang benar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!